Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Yaakalitibicuy Jadi dua kali ini kita akan membacakan Klasmen sementara minggu ketiga hari yang kedua MPL ID season 12 guys Menurut kalian hasil pertandingan kali ini Bikin kaget gak sih guys? Menurut gue sih kaget banget ya guys Di luar nurul lah pokoknya lah ya Bisa dibilang oh ini kan raja langit guys Diturunkan sama Aura Fire gitu loh ya Aran sih memang oke banget sih guys ya Gak kaget juga soalnya kemarin bigayatron juga dibantai Bantai 20 guys Sekarang giliran Onyx yang dibantai 20 ya guys ya Parah-parah Ngeri nih guys ya Ini Aura Fire sih ada ya kemajuan lah guys ya Ada kemajuan lah Di sini kalian bisa lihat sendiri kan ya Ada tanda panah ke atas Dan Onyx keadaan tanda panah Turun guys ya Dan juga tadi Dewa United Esports juga membantai-bantai Geek Fam ya guys ya Ya mau gimana pun kan kemarin yang diturunkan Si Lanaya sama Puan Dragon ya guys ya Puan Dragon guys maksud gue guys ya Pokoknya ya kemarin itu mungkin ya Biar Lanaya sama Puan Dragon Punya ini sih guys ya Punya jam terbang lah ya Biar dapetin jam terbang lebih lah guys ya Seperti itu guys Oke Kita bacain dulu guys ya Kelas main sementaranya ya Di posisi pertama ada RRQ Dengan 5 kali kemenangan Dan 0 kali kekalahan cuy Berarti masih belum pecah ya guys ya Wingstrike nya ya Di posisi kedua ada Evo's Legends Dengan 3 kali kemenangan Dan 1 kali kekalahan Evo's Legends full senyum ya guys ya Bersama bestinya RRQ ya Ya Onyx juga full senyum sih Masih posisi 3 juga guys ya Tapi ya karena ini tadi Onyx KO guys ya Oke lah Di posisi ketiga ada Onyx Dengan 3 kali kemenangan Dan 2 kali kekalahan Kekalahan pertama sama RRQ Kekalahan kedua sama Aura ya guys ya Gila Onyx gak winstrike lagi bro Oke Di posisi keempat ada Biggeron Alpha Dengan 3 kali kemenangan Dan 2 kali kekalahan Di sini sama ya guys ya Win dan lose nya Cuma yang bebedakan adalah Game win dan lose nya guys ya Di sini Onyx memenangkan 7 game Dan 4 lose ya guys ya Dan Biggeron Alpha Memenangkan 6 game Dan 5 lose guys ya Mantap Ya ini guys Perbedaannya ada di sini sih ya Di posisi kelima Ada Dewa United Esports Dengan 3 kali kemenangan Dan 3 kali kekalahan cuy Di posisi keenam Ada Rebellion Zion Dengan 2 kali kemenangan Dan 2 kali kekalahan Di posisi ketujuh Ada Aura Fire Dengan 2 kali kemenangan Dan 3 kali kekalahan Di posisi elapan Ada Geek Fam Dengan 1 kali kemenangan Dan 4 kali kekalahan Di posisi kesembilan Ini adalah posisi yang bisa dibilang Gak mungkin tergeser juga guys ya Karena Aldrigo Esports Minggu ketiga ini Tidak main cuy Seperti itu ya Dengan 0 kali kemenangan Dan 5 kali kekalahan Posisi 7, 8, 9 ini Kemungkinan besar Tidak lolos playoff ya guys ya Cuma karena ini baru Minggu ketiga Jadi masih ada kesempatan Buat mereka untuk lolos playoff guys Seperti itu ya Yang ini yang terancam sih Rebellion Zion sih guys ya Aura Fire Kalau mereka menang 1 kali lagi Kemungkinan besar bisa naik lah ya Kemungkinan besar guys ya Oke lah Kita doakan yang terbaik lah Buat Aura Fire Geek Fam dan Alter Ego Esports guys Ya ini terutama Buat Alter Champs ya guys ya Semoga aja Masih mendukung ya guys ya Masih mendukung Dan tetap memberikan semangat Buat Alter Ego guys Seperti itu ya Kalau ini memang Aura Fire Full wang sih guys ya Gue aja Sampai rungkat guys Kemarin kan gue prediksinya Dewa sama Geek Fam Kan gue ke arah Geek Fam ya Dan Onyx lawan Aura Gue pilih ke Onyx guys Tapi rungkat semua anjay Jadi prediksi gue di Mobile Legends Sama prediksi gue di ini Di video gue kemarin Itu ya rungkat semua sih guys ya Tapi terbaik lah Berarti Prediksi gue terpecahkan ya guys ya Dan Congratulations lah Sekali lagi buat Aura Dan Buat Dewa ya guys ya Terbaik lah kalian semua guys ya Dan gue harap kalian juga Ikutan prediksi ya guys ya Di kolom komentar di bawah guys Kita lanjut aja ke jadwalnya Nah untuk jadwal hari ini ya Tepatnya pada hari Sabtu Tagal 5 Agustus 2023 Ada 3 pertandingan ya guys ya Best of 3 semua guys Di match yang pertama Ada Rebellion Zion Melawan dari Bigetron Alpha Di jam 3 sore Di match yang kedua Ada Geek Fam Melawan RRQ Di jam setengah 6 malam Di match yang ketiga Ada Onyx Esports Melawan Evo's Legends Di jam 8 malam Untuk prediksinya disini RPL Bigetron Bigetron kemarin lagi rungkat ya guys ya Tapi ya Gue harap Mereka berapi-api sih guys ya Bigetron lah ARAQ Geek Fam ARAQ guys Pastilah ya Ya gue ngomong kayak gini Nanti dibilang Wah lu Kingdom ya bang Gue berusaha netral sih guys ya Gue berusaha netral guys Karena gue cuma Streamer publik biasa sih ya Takutnya nanti Kalau terlalu over Ke salah satu tim Ya bahaya juga guys ya Gue lagi mengumpulkan Penonton-penonton gue juga guys ya Ya selalu sempet gue aja lah guys ya Oke Onyx EVOS Onyx lah guys ya Berarti ya Kanan 2 Kiri 1 guys ya Bigetron RRQ Onyx guys Dan ini cuma prediksi gue aja ya guys ya Kalian juga bisa memprediksi Di kolom komentar di bawah Jadi ya Semoga aja Prediksi gue meleset juga ya Karena ya Tadi kan prediksi gue Meleset semua guys ya Jadi ya Semoga aja ya Meleset juga guys Gak apa-apa Biar Para tim ini improve ya guys ya Seperti itu guys Jadi gak bisa dipandang remeh juga Seperti itu ya Seperti itu Seperti itu terus guys ya Oke lah guys ya Mungkin itu aja guys Buat video kali ini Jangan lupa untuk like Comment, share, dan subscribe Dan semoga aja Nextnya Bakalan ada video yang lebih banyak lagi guys Terima kasih dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax